yang kedua mobil barang bekas halo assalamualaikum selamat menikmati dimanapun berada kali ini saya mau beres-beres barang bekas dilanjut nanti malam itu buang sampah sekarang musim dingin jadi kalau jam 6 sore itu sudah gelap kalau buang sampah di Taiwan itu untuk barang bekasnya itu dipisah-pisah waktu di Hualien tidak seribet ini kalau di daerah Tongshan kabupaten ilan ini harus benar-benar dipisah kalau di Hualien itu masih pemisahannya itu tidak terlalu ribet ya disini itu untuk kaleng sendiri botol sendiri kardus sendiri untuk belingnya juga dipisah sendiri dan harinya juga diatur ya seperti ini ini sudah ada jadwalnya ya nah ini kalau untuk hari Senin sama Jumat itu kita buangnya yang ada baju ada botol koran bekas sama kardus bekas nah untuk hari Selasa Kamis sama Minggu nah ini kita buangnya yang kayak kaleng botol botol yang plastik ya terus ada bekas apa ya kaleng-kalengan gitu lah ada lampu bekas kipas angin bekas dan lain-lainnya nah untuk hari Rabu sama nah ini yang untuk hari Rabu sama Sabtu libur ya diatur ya yang ini Senin sama Jumat ini bagian seperti ini udah udah di jadwal ya Senin Sasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu hari Rabu sama hari Sabtu libur nah ini kalau di lotong sini ya di Ilan Kabupaten Ilan ini kardus harus dirapikan rapi seperti ini ya ada ya mbak TKW biasanya itu dikumpulin dijual kalau saya nggak tahu jualnya dimana jadi selama ini saya saya dibuang kalau nggak dikasihkan ke pemulung ya ini ini laris gini terapikan nah ini kaleng kaleng-galeng ini yang botol-botol itu sudah beda sudah berbeda sudah berbeda Terima kasih. Terima kasih. Botol bekas, botol kaca, botol beling, ini bisa ditukar, satunya dua inti, tukar duit, dua inti itu seribu ya, seribu rupiah. Terima kasih. 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 seperti ini kalau musim panas itu masih terang ini kalau musim panas masih terang sama aja jam 6 sore kurang lebihnya ini mobil sampah pertama itu bagian pembuangan sampah yang kedua mobil barang bekas orang padang lempar sendiri tinggal yang ini nah untuk yang belakang ini mobil untuk barang-barang bekas harus dipisah kalau tidak dipisah nanti dimarahin sama orangnya karena di belakang itu ada orangnya yang misah-misahin nah seperti ini buangnya ya kalau yang di kresek belakang itu baju-baju bekas terima kasih yang sudah menyimak video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati